Hai setiap tahun gue cuma di php ini sama si Brooklyn Nets ini Bubarinya lah tuh tim Welcome back to Time Out Balik beranggur kipadilai kita kembali lagi ke info besok harinya dari si 24 April 2022 Time Out geng sebelum kita mulai Time Out hari ini Gue masih deket cerita aja nih Kalo hari ini gue dapet kesempatan untuk meliput WNBA Preseason Game Antara Ellie Sparks melawan Seattle Storm Sedikit sedih karena Sue Bird dan Liz Cambage nya gak main Sebenernya dua itu adalah incaran gue Basil had so much fun Karena orangnya baik banget men Gue dikasih courtside spot men Udah lama banget gue gak moto basket dari courtside So lumayan lah Masih mau tradin Jewel Lloyd Mau tradin Brianna Stewart juga So very thankful about it Dan tadi kita juga ngeliputnya di Climate Pledge Arena Ini arenanya baru di renovasi Dan Storm baru main lagi disini Jadi gue tadi bikin travel for basketball tipis-tipis Untuk ngajak member gue ngelihat kalo Climate Pledge Arena itu Sangat peduli dengan lingkungan Keren sih menurut gue arenanya Jadi bagi kalian yang penasaran dengan vlog tersebut Dan kalian ingin support channel ini Kalian bisa join my membership program Kita juga bentar lagi akan ke NBA Playoff Tiga hari lagi Tadi gue belum dapet approval Belum dapet kabar dari NBA Tegang banget ini Phoenix lawan New Orleans game kelima Semoga di improve sebentar lagi Karena gue pengen banget merasakan atmosfernya NBA Playoff Semoga jadi ya Ya kalian bisa ke homepage youtube channel gue Tekan tombol join Harganya 20 ribu rupiah per bulannya Kalian bisa support channel ini Dan kalian juga bisa menonton bonus content as well Dan kalian bisa join our exclusive discord member Dimana itu ada member-member yang gila basket semua Ngomongin basket setiap harinya So you won't miss any news And of course shout out to all my members And yeah gue pusing banget hari ini MU gue dibantai lagi 3-1 Sama Arsenal Backnya astaga Gue nonton backnya baru 5 menit aja Udah pujang lu kepala gue Udah bisa nendang gak kena Gue gak ngerti lagi Lalu juga Bruno Fernandes Penaltinya kagak masuk But yeah that's for another story ya MU gue But yeah Karena kita akan masuk lagi ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Handy Rifaldi yang mengatakan Walau sudah nonton pertandingannya tadi pagi Kayak ada yang kurang Kalau belum nonton time out But thank you so much Handy Rifaldi Ini juga kenapa gue selalu appreciate banget Time out gang Dan juga semua orang Yang nonton time out setiap harinya Karena memang Ya kalian bisa dapet berita basket Dimana aja sih Tapi kalian tetap menyempatkan 20 menit 15 menit Setiap hari kalian Untuk komen Untuk kasih like Untuk dengerin gue ngomong apa Dan juga kasih support channel ini So once again Really appreciate the support man It's been really amazing Dan ya gue seneng banget sih Time out setiap harinya konsisten Ada di 10.000 views at least So Really really thank you everybody man And of course Shout out to Handy Rifaldi For the comment Okay Rock and troll Sekarang ini gue hampir lupa Sekarang kita masuk ke Rock and troll Dan ya hari ini Cewek pake baju wasit Masuk ke lapangan Langsung di tackle guys Langsung di tackle Ini gue bingung ya Ini kreatif banget Dia ada whistle nya juga Ada fluid nya Lalu kayak baju abu-abu gitu Dia mikirin apa ya Pake baju ini ya Gue lagi mikirin itu aja sih Dulu ada yang udah pake glue Udah ada yang pake chain Dan juga karena ada yang pake baju wasit Next pake apa nih next nih Mereka temennya masih banyak gak nih Kira-kira itu sih Penasarannya gue Tadi sebenernya di Alice Di pertandingan LL lagi Pertandingannya Seattle Storm Itu juga tadi ada sebelah gue Lari tiba-tiba Lucky gitu Masuk ke lapangan Lari Let's go Track-track gitu Sayangnya kamera gue sih Gue gak siap Dan juga gue rasa Gak bakal viral sih Karena End of BNB Preseason game Gak ada yang nonton Juga gak ada yang rekam juga Tapi Tadi dikejar sama itu juga Maksudnya kulit itu juga Masuk ke lapangan Gue juga shock banget Karena di sebelah gue persis Tapi Ya man Lagi banyak banget Yang kayak gini-gini di Amerika Gue gak ngerti kenapa Jadi kalo yang di Minnesota Gue tau Mereka lagi protes tentang Ownernya si Minnesota ini sih Ya ada Animal cruelty lah pokoknya lah Jadi mereka lagi protes tentang itu But Hey Mereka 3-0 lagi Kalo ada protesternya Si Minnesota ini ya Jadi nanti kita akan bahas But sekarang kita masuk ke Brooklyn Nest Terlebih dahulu Dimana The Nest Maybe getting sweep Man They might get sweep But By the Boston Celtics They're down 3-0 sekarang ini Setelah kalah 109-103 Man Net sih mainnya Ancur banget sih Kayaknya gak ada energy Sloppy banget Dan juga gak organize Banyak banget Lazy passes Terus gue Gue puyeng banget Gue Ngomonginnya Sepuyeng Kita minum air lah Gila gue expect Seri sini Yang paling seru Di seri Apa Di terhambat pertama Tapi ternyata Ancur Lebur guys Ini calon-calon sweep Kayaknya ini Terakhir tadi Kayak gak mau bolanya gitu Dia Oper ke Kyrie Juga opernya males banget Akhirnya distil Lama Tatum Lalu didang aja Masih di Tatum So Terus Katie Not built for this Steve Nash Juga gak ada adjustment Sama sekali Doi juga kayaknya Cuma bengong dong Di pinggir lapangan Ini kalo kena sweep sih Auto pecat sih Gak mungkin enggak sih Menurut gue ya Dan Gimana caranya Black Griffin itu Bisa ngepoint Lebih banyak Daripada Kyrie Dan Katie Combine Di quarter keempat Dan Bruce Brown Scored more points Daripada dua Pemain yang sangat Gifted banget Scorer yang sangat Gifted banget In the game This is not Acceptable man For real And shout out Shout out though To Blake Griffin Dan juga Bruce Brown Yang putting more effort Dan Katie Dan Kyrie Dua orang itu Care man They really care They wanna win the game Jadi gue bener-bener Appreciate banget Dan mungkin All along Om brewok James Harden Bener kali ya Kalo Ya They cannot win With these two guys Dan juga mungkin Steve Nash Makanya dia pindah ke Philly Katie gak even Nembak guys Ini Di dunia apa Kita tinggal Apakah kita di metaverse Sekarang ini Katie 11 menit terakhir Gak nembak Ini gak masuk akal Menurut gue sih Sangat mencewakan banget sih Untuk Katie Selama series ini Kayaknya udah mentally Check out juga Menurut gue Ya Udah gak lari ke belakang Defense Lalu juga Kalo ada bola 50-50 Mereka juga gak dikejar juga Dan gue setuju banget sih Sama Paul Pierce Bahwa kayaknya Kita Sedang Witnessing Kalo Jason Tatum ini Akan melewati Kevin Durant Dengan Man How Jason Tatum Is playing In the series Dan juga di game tadi He was dominating Katie on both ends Tatum 39 poin 6 asis 6 steals Itu yang menurut gue Amazing banget Dan Jason Tatum Selama ini juga Konsisten banget Jalen Brown 23 poin And of course Kita bisa ngomongin Defense-nya Celtics Selama banget sih Karena Picture perfect Dia defense-nya Bener-bener Gak ada celah Sama sekali Apalagi hari ini Timelord Udah balik lagi Memberikan Another Rim protection juga But Marcus Marto On ball defense Dan juga Jalen Brown Helped defense-nya Was insane Dua pemain itu Dan juga Pemain Boston Celtics Lain ini Control the lanes Mereka bener Jaga banget Lanes-nya mereka And mereka Making sure Kalo lawannya Si Brooklyn Nets Ini akan Take tough shots Terus sih Jadi Defensive Celtics Hari ini 18 turnovers 18 turnovers Hari ini Brooklyn Nets Dan bener Katanya si Jalen Brown The energy has shifted Sejak Apa ya All-Star kali ya Kalo si Boston Celtics Ini probably The best team In the NBA Dan Gue percaya Kalo Boston Celtics Akan masuk ke NBA Finals Dengan melihat ini Dan juga Bagaimana Ime Yudoka Men Masterclass Out coaching Si Steve Nash Steve Nash Has no chance He has no chance Against Ime Yudoka Yang pertama kali Masuk ke playoff Dan juga Ngelati Jadi Bener-bener Strateginya Luar biasa Bawah sih Yang dikasih Sama Ime Yudoka Kita liat lah Apakah Brooklyn Akan kena sweep Atau tidak Kalian bisa tulis Pendapat kalian Di comment section Di bawah Oke Minisora Seperti gue bilang Kayaknya butuh orang protes Setiap pertandingan Karena mereka 3 and 0 Pas ada orang yang protes Hari ini pun mereka menang 119-118 Atas Memphis Seri sini Seri sekarang ini Dua-dua Dan ya seru banget Sebenernya seri sini Kayak balance ya Kedua tim ini sama kuat Menurut gue Sebenernya Dua-duanya Main team basketball Dan juga hustle banget Walaupun Foul-nya banyak banget sih Yang paling susah Nonton di seri sini Foul-nya kebanyakan Menurut gue Tapi selain itu Menurut gue Game-nya seru banget But Minnesota Is really bad In closing games Karena Tadi Patrick Beverly Missed Missed 2 free throws And then si Anthony Edwards Gue gak tau kenapa Dia nembak 3 point Setelah itu Untungnya Si Tyce Jones 3 point-nya gak masuk Pakal tadinya Gue berharap Tyce Jones itu Extra pass Kepada si Dylan Brooks Di corner Karena Dylan Brooks itu Kosong Dan dia juga Nembak 3 point-nya Lagi bagus Lagi 3 Dari 4 Dan dia hari ini Selesai dengan 24 point Jadi Kok tadi dia extra pass Menurut gue Hasilnya Mungkin bisa Berbeda sedikit But Karl Anthony Towns Finally show up Kind of Playoff high Dengan 33 point 14 rebound Setelah game terakhir Cuma nembak 4 kali Menerima banyak sekali Kritikan Finally hari ini Jauh lebih agresif Di awal quarter 4 pun Juga dia Gendong City Wolf But Tadi kayaknya Katanya kemarin Kok gak salah abis game 3 itu Si Patrick Beverly Kayaknya ada omongan Dan juga mungkin sedikit Ngomelin si Kat kali ya Jadi Dari awal game ini Mindsetnya udah keliatan sih Mindsetnya beda banget Kalau dia mau attack Dan juga mau descore Dia mau ngescore juga Jadi Emang dia tadi udah agresifnya Dari menit-menit awal Quarter 4 Dia tadi 13 point Dan clutch performance Menurut gue Very clutch banget Tadi untuk si Timber Wolf Ant-Man tadi sempet cedera Sedikit concern Untuk si Minnesota Timber Wolf Tapi untungnya bisa kembali lagi Karena lo tau ya Kalau no contact Non contact injuries itu Paling ngeri sih Tapi untungnya tadi Si Anthony Edwards Bisa balik lagi Dan selesai dengan 24 point Tapi of course Unsung hero nya Maybe adalah Jordan McLaughlin Yang mencetak 16 point 4 dari 4 3 point nya Sebenernya Not only his shooting Menurut gue Playmaking nya Dia juga tadi bagus Dia control The tempo Of the game Untuk Timber Wolf And yeah Fancy Timber Wolf Pasti tadi Terakhir tegang-tegang Banget ya Karena Desmond Ben 3 point Tapi hampir Ke foul tadi Karena pemainnya City Wolf Gue gak tau kenapa Beda 4 point Tapi defense nya Masih pada Serius banget ya Agresif banget Itu tadi ke foul Si bubar Tapi Gue merasa juga Kuncinya untuk Timber Wolf Di game hari ini Mereka Bisa Neutralize Menetralkan Si Jamoran Menurut gue Jamoran gak terlalu Agresif Walaupun dia bilang Dia cedera Tadi katanya Dia masih gak 100% Tapi menurut gue Udah di playoff gini Gak boleh terlalu banyak Excuse lah ya Tapi menurut gue Bagus banget Mereka bisa Menahan si Jamoran Ini gak terlalu banyak Untuk attack the rim Dia passing nya Bagus sih Passing nya bagus Hari ini Cuma gue ngerasa Dia kayak agak Hesitate Dia kayak agak ragu Untuk attack the rim Dia sih Hari ini sesuanya cuma 11 poin 4 dari 13 tembakannya Hari ini Pada Desmond B Sudah step up Desmond B Sudah 2 game Kemarin 7 kali 3 poin Gak masalah Hari ini 8 kali 3 poin Tiba-tiba jadi 3 poin shooter 34 poin shooter 34 poin hari ini Dia adalah Sebenarnya Jika dia terletak Dia adalah sebesar Untuk si Memphis Grizzlies Dan tentu saja Dylan Brooks Seperti gue belah Dengan 24 poin Yang hancur lagi Satu lagi J.J.J. J.J. Jackson Jr. Dia harus bermain Lebih baik Dan gak Fall out Agak si Lisi Tadi fall ya Si movie gue Itu yang biasa Dia juga agak Kecil orang ya Tapi gue gak tahu Kenapa Dia settle for A lot of jump shots 3 poin shot Seperti yang harusnya punish the defense Punish the defense on the post Tapi ya, we'll see in the next game Sekarang, it's the best of 3 series And I can't wait for game 5 I think game 5 akan seru lagi Nanti sih, antara 2 team ini Oke, next Tuh bukan kuncinya Yuta aja sih Cuma perlu Donovan Mitchell sama Rudy Gobert Kompak aja Kapan kalian terakhir melihat Rudy Gobert Dan Donovan Mitchell selebrasi bareng Gue udah gak inget sih But hey, they did it today Donovan Mitchell made the right decision Dengan Aliub ke Gobert terakhir Untuk bawa Yuta menang 199 Atas Dallas Mavericks Series ini juga seri 2-2 Ini series juga seru sih Dallas melawan Yuta Jazz Game-nya tipis-tipis juga Gue rasa tadi Dallas juga bingung kali ya Kenapa Donovan bisa ngoper Makanya Rudy kosong banget Mereka juga gak expect kayaknya Mereka juga jujur gak akan expect Si Donovan Mitchell akan oper ke Rudy Gobert Karena ya, Donovan Mitchell gak pernah ngoper All season long ke Rudy Gobert But he did it to save their season Hari ini Luka kembali solid sebenernya Luka, sorry Luka hari ini kembali lagi sebenernya First game back Setelah cedera Cal strain Solid hari ini sih Tapi 30 poin dan 10 rebound Tapi udah sempet taunting fansnya Jazz Terakhir setelah dia 3 poin Udah, wah mukanya gak santai Wah mukanya Luka tadi Tapi malu juga tuh Akhir-akhirnya malah kalah sih Luka Doncic-nya Itu semua perikat Dwight Powell Miss 2 free throw at the end Terus juga possession terakhirnya Luka itu Tadi possession terakhir Dallas itu Si Luka di double team Luka di double team Tapi gue liatin kayaknya gak ada yang ngekat Pemainnya si Dallas ya Sehingga Luka juga dribblet agak lama tadi Untuk liat situasi kayaknya Tadi gue kira akan diangkat Sama Suka langsung Tapi ternyata Dia offer ke Dean Widi Dean Widi Ya Dapat bolanya pas banget Game clocknya mau habis sih Jadi agak buru-buru juga Nembaknya sehingga gak masuk Jadi Sayang banget sih Tapi di NBA sekarang gitu ya Lo ketinggalan 1 poin aja Kadang-kadang Tim tersebut malah 3 poin Bukan coba attack the basket sih Jadi Sayang banget sih Tadi Dallas itu harus settling Tapi dari Jazz Jordan Clarkson Hari ini top scorer Dengan 25 poin Off the bench Dan ini kenapa gue bilang kemarin Bahwa Jordan Clarkson harus main Karena dia bisa Provide Lot of offense Untuk si Yucha Jazz Dan tadi ada 2-3 poinnya Menurut gue Lumayan bikin impact besar sih Di pertandingan ini ya Dan Danvin Mitchell Sesering dengan 23 poin 7 assist And shoutout to Boyan Hari ini walaupun dia cuma 12 poin Tapi defense-nya gokil sih Dia pick up Luka Dia pick up Jalen Brunson Full court man Jadi respect Untuk Boyan Bogdanovic And gue udah gak sabar sih Game ke-6 ke Utah Atmosifernya keren banget di Utah Tapi ya seperti gue bilang Semoga jadi improve Aktivisasi gue sama NBA Oke Terakhir of course Raptors hari ini berhasil Menghidari sweep Setelah menang 110-102 Atas Sixers Siakam Hari ini playoff karir high Juga dengan 34 poin Orang-orang semua Langsung ngomongin tentang Dark Rivers Unggul 3-1 Gak lah ya Menurut gue agak berat sih Untuk Raptors bisa comeback sih Tapi kredit dong Untuk Nick Nurse hari ini Bisa memotivasi pemainnya Untuk fight banget Dan juga mau menang Di pertandingan kali ini Game kali ini Kayaknya Filly hilang fokus sih Mereka kayak kebanyakan Protes sama Wasid Mereka memang gak happy banget Tadi kalau lu lihat juga Si Joel Embiid Terakhir itu Sebelum keluar ke lapangan Tepuk tangan Sarkastik Sarkastik Tepuk tangannya Embiid gak bisa Control tempered dia sih Di game kali ini Dan hopefully Ini gak berkepanjangan Karena bisa mempengaruhi Timnya juga Tapi terakhirnya juga Mau ngefall di quarter keempat Itu dia kayaknya Mau keluar ya Kayaknya tadi dia ngefallnya Kayaknya mau nekel Si Pascal Siakam gitu sih Jadi pada BT juga tadi Pemain-pemain Raptors Dan juga mungkin Doi BT kali si Embiid Karena tadi dia Di crossover Jatuh sama si Tedis Yang di game kali ini But Just a bad game though For the Sixers Even si Harden juga Nembaknya hari ini Not really good But I think next game Kayaknya tetep menang Sixers sih But Ya congratulations dong Untuk rukinya Turn to Raptors Cody Barnes Yang memenangkan Rookie of the year Jagoannya Shell Dan juga Setinget gue Gue juga jagoannya dia Scottie Barnes Waktu kita bikin prediksi Untuk si NBA Awards Well deserved Menurut gue Ada Rookie yang paling konsisten Mainnya offense Main defense Dua-duanya bagus Untuk turn to Raptors Tipis banget Hasil votingnya Dia dengan si Evan Mobley Tapi yang keren itu Sebenernya adalah Bagaimana sekarang itu NBA Ngasih pengumuman Untuk pemenangnya Gue suka banget sih Caranya NBA Daripada ada NBA Awards Acaranya bosen banget Mending kayak hari ini Yang kasihnya adalah Legend-nya Toronto Raptors Yaitu Vince Carter Karena yang baru menang Rookie of the year Dari Toronto Cuma Damon Stodemire Vince Carter And now The third one Is Cody Barnes So Once again Congratulations Kepada semua fans Cody Barnes Kalau gitu Kita langsung masuk ke Prediksi Terakhir prediksi Timeout cair lagi ya Yaitu Warriors Minus dua Lawan Nuggets Nah besok Empat game ya Tapi gue Kebalikannya aja lah Gue milih Nuggets Plus empat setengah Karena gue ngerasa Besok Nuggets Kayaknya harusnya Ngelawan dan juga Nggak mau di sweep ya Kalau kalah gue rasa Mungkin kalahnya dua poin sih Satu atau dua poin Kayaknya akan tipis banget Jadi semoga feeling gue bener Good luck everybody Dan sekarang kita masuk ke Top Styles Top Styles ada Jimmy Butler nih Pake sepatu orangenya Leaning Untuk nge-score 45 poin Kemarin ini And PJ Tucker Pemanasan pake Kobe Dua Light Ini gue belum pernah liat Sama sekali loh Sepatunya Dan yang terakhir Gue nggak ngerti Sama outfitnya Ben Simonson Too much color Dan gue nggak tau Dia akan main atau Ngani game keempatnya Apakah dia bisa Diplen nyelamat Untuk Brooklyn Nets But he needs A new stylist Untuk menyelamatkan dia sih Oke Top Place Kita mulai dengan Teddy Siong And Draft Joel Embiid With his behind the back Move Keren sih ini And of course Ada Time Lord And catches The alley-oop From Jason Tatum In his return And terakhir Donovan Mitchell Man alley-oop To Rudy Gobert For the win And player of the day I gotta give it to Carl Anthony Towns For bouncing back With 33 points 14 rebounds To help the team To tie their series Menurut gue He deserving bouncing Untuk dapat player of the day And that is why He is our player of the day Time out gang Kita ada di akhir Time out Semoga everybody Enjoy today's episode Dan ya Ditunggu semua Untuk komentarnya And apalagi Ada berita apa lagi Gue harus ngerti tau kalian Kayaknya belum ada lagi sih Hopefully besok Kuat untuk bikin time out lagi Semoga ada game Yang seru-seru bisa kita omongin Yeah Other than that Enjoy your Sunday right I think Sunday in Indonesia Right now Your Sunday night Sebelum balik kerja lagi Semoga kalian sempat Nonton time out semua Hari ini And once again Guys Thank you so much man For always supporting time out Really appreciate everybody Don't forget to like Don't forget to comment And I will see you guys again Tomorrow Peace out I'll see you guys again